Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh Saat ini saya sedang berada di jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Tepatnya di jembatan layang ke-24 Ya Sobat Youtube kita akan melihat pemasangan kaki loncar untuk pertama kalinya Yaitu di jembatan layang ke-24 Dimana ini menjadi jembatan pertama Sekaligus menjadi jembatan terakhir juga ya Sobat Karena ini pemasangan dari arah Bandung Pemasangan Boxkider menjadi jembatan pertama ke arah Jakarta Di jembatan layang ke-24 Untuk arah Jakarta ke arah selatan Ini menjadi jembatan terakhir Di jembatan layang ke-24 Mampak istimewa Sobat Lihat ke depan sana Untuk pemasangan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Tersedia sebanyak 35 buah Akan dipasang Boxkider Di arah sebelah sana Sobat Dan salah satunya adalah Boxkider yang akan melintasi jalur kereta api Indonesia Wow Sobat Akhirnya setahun yang lalu saya update di lokasi ini Menunggu-nunggu dan akhirnya sampai juga Sekarang pemasangan Boxkider Di jembatan layang kereta cepat Di lokasi ini Sudah siap dimulai Di sini akan menjadi Boxkider pertama Yang akan dipasang Dengan nomor Boxkider 698 Nanti yang lebih spesial lagi di lokasi ini Sobat Ini Boxkider kedua Dengan nomor 699 Di atas jalur kereta api Jakarta-Bandung Nih Pak Eko enggak ketahuan Tahu-tahu sudah ada di sini lagi Oh mantap Terbang Tadi kelihatan pesawatnya Dimana pilotnya Sehat Pak Eko? Sehat Alhamdulillah Parang lagi nih Dari Bandung Mantap ya Saya juga salut Hebat Kemanapun momennya Dia bisa menampilkan Buat Sobat semua Di jarur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Karena Pak Eko lanjutnya ke sana Saya sendiri malah lanjutnya Ke arah sebaliknya Sobat Ketemu channelnya Suka main dari Kerawang Channel yang cukup Gira Sobat Alhamdulillah Di sini bisa ketemu Alhamdulillah Sehat ya Kang Alhamdulillah Sehat lalu buat Kang Aki Amin Terima kasih Jangan lupa di subscribe Dan nanya Kang Aki Jangan lupa buat Channelnya juga suka main ya Di subscribe juga Wassalamualaikum Di Jembatan Layang ke-24 Setelah mesin launcher Berpindah tempat Dari Jembatan Layang ke-25 Anjun Pleret Sekarang sudah berpindah Untuk pemasangan Box Gider selanjutnya Di Jembatan Layang ke-24 Di sana sedang dilakukan Erection Gider Launcher Atau persiapan Pemasangan Box Gider 698 Ya karena di lokasi Box Gider 698 Di bawahnya ada Jalur relokasi warga Maka petugas di sini Sudah bersiap-siap Berjaga Untuk Memberikan informasi Darurat Kepada Warga masyarakat Yang melintasi Di pemasangan Box Gider Di bawah Jembatan Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dan Box Gider yang ke-2 Nanti Box Gider ke-699 Akan berada di atas Jalur Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung Untuk ke depan saya Ke arah sebelah kanan Itu ke arah Sasiun Pleret Dan ke arah sebelah kiri saya Ke arah Sasiun Sukatani Purwakarta Jakarta Ya sebelumnya Akan saya Sampaikan Profil dari Jembatan Layang Ke-24 Yang berada di Dekat 80 Plus 748 Sampai dengan Dekat 81 Plus 874 Jembatan Layang ini Sepanjang Kurang lebih 1126 Meter Ini adalah Jakarta Dari Jembatan Layang Ke-24 Dimana disini Sebanyak 34 Pilar Akan di Instalasi Box Gider Sebanyak 35 Buah Box Gider Untuk selanjutnya Di sebelah sana Ada jalur Subgrade Ke-27 Yang Tidak terlalu Panjang Hanya 92 Meter Saja Ya sobat Disini Gearder Launcher Atau Erexion Gearder Launcher Sudah Setengahnya Untuk Menempatkan Kaki Depan Di Pilar Pertama Untuk Pemasangan Box Gider Pertama Biasanya Proses ini Tidak Lebih dari 20 Menit Kurang lebih 20 Hingga 35 Menit Ya sobat Ya persiapan Pemasangan Pemasangan Box Gider Pertama Ini Memang Cukup Memakan Waktu Karena Mesin Launcher Yang tadinya Baru saja Diangkut oleh Kometo Box Gider Perlu Disetting Ulang Sobat Jadi Persiapan Sebelum Berpindahnya Mesin Launcher Ke pilar Berikutnya Untuk Memasang Box Gider Perlu Dilakukan Instalasi Ulang Seperti Pembukaan Sayap Dan Pelebaran Daripada Kaki Launcher Karena Pada Saat Digendong oleh Kometo Box Gider Bagian Dari Mesin Launcher Ini Ada Beberapa Bagian Yang Memang Dilipat Ditutup Diangkat Atau Mungkin Bahkan Dibuka Kurang Lebih Seperti Itu Tetapi Ini Tidak Berlangsung Lama Hanya Kurang Lebih Sekitar 40 Hingga 50 Menit Semua Persiapan Dari Mesin Launcher Ini Sudah Siap Untuk Bisa Berpindah Dari Pelkap Pilar Kereta Cepat Jakarta Bandung Ada Kereta Dulu Sobat Ini Dari Arah Jakarta Home Emad No Siap Selamat 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 Amin Selamat 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 Ya kereta api Argo Parahiangan dari Gambir menuju stasiun akhir Bandung melintas di bawah jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung Tepatnya di jembatan layang ke-24 Nanti akan melintas di bawah box gider ke-2 sobat Antara pilar ke-1 dan ke-2 ini nanti bertepatan dengan jalur kereta api Indonesia Saya informasikan untuk pengiriman box gider ke-698 di lokasi ini masih dikirim dari casting yard 4 Bandung ya sobat Kemungkinan suara ini setelah gider launcher erection berpindah untuk tepat berada di atas gawang antara pelkap dan pilar Kita akan melihat sudah berapa persen gider launcher ini siap menurunkan atau menggeserkan kaki loncernya di atas pilar kereta cepat Jakarta Bandung Ya untuk sobat youtube yang mungkin sedikit penasaran ya Progres sebelumnya di lokasi ini bisa sobat youtube lihat di pojok kartu kanan atas atau di bawah deskripsi video ini Ini adalah mesin launcher yang sedang persiapan atau perpindahan Menuju ke atas pilar atau pergeseran kaki launcher yang nanti akan disiapkan untuk pemasangan box gider Sobat youtube kaki launcher sudah mulai diangkat untuk selanjutnya akan digerakkan ke arah pilar pertama Bisa kita lihat di arah sebelah sana itu kaki launcher yang bertumpu pada file cup dan sudah diangkat yang nanti akan bergeser ke depan Untuk selanjutnya akan ditempatkan pada pilar pertama Dan pengiriman box gider untuk pemasangan di jembatan layang ke 24 Sore ini akan langsung dipasang mengingat box gider yang sudah dekat tentunya ke arah pemasangan box gider Dan nantikan juga video berikutnya di pemasangan box gider sekitar jembatan 24 di jalur proyek kereta cepat Jakarta Bandung Jangan lupa like video ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye